Hai baking lover, selamat datang di channel Liza Ahmadi Video kali ini aku membuat roti korean garlic cheese Penasaranku udah terobati, ternyata roti korea ini memang enak Buat kalian yang belum pernah bikin, nonton terus video ini ya Langkah pertama, aktifkan raginya terlebih dahulu Di sini aku pakai 3,4 sendok teh ragi instan 3 sendok teh gula pasir Kemudian 3 sendok makan air hangat suam kuku Lalu ini diaduk rata Kemudian diamkan kurang lebih 10 menit Sampai raginya berbusa Tanda raginya aktif berbusa kayak gini ya Lanjut membuat adonan roti Di sini aku pakai 300 gram tepung protein tinggi 20 gram susu bubuk 30 gram gula pasir Kemudian ini diaduk rata Lalu masukkan ragi yang sudah diaktifkan tadi Berikutnya masukkan 1 butir telur Kemudian ini aku aduk sebentar pakai spatula Lalu masukkan air es 80 ml Airnya aku masukkan separuh dulu ya Sekarang aku mau ulenin dulu pakai tangan hingga agak kalis Sebelum aku mengulen adonan Aku sudah cuci tangan ya Ini aku masukkan lagi sisa airnya Sekarang masukkan margarin Tapi separuhnya dulu Di sini aku pakai 60 gram margarin Ini aku masih ulenin pakai tangan ya Sampai sedikit kalis Aku lanjut pakai mixer ya Yang kuat mengulen pakai tangan Silahkan diulen sampai kalis elastis Kalau adonan sudah setengah kalis kayak gini Masukkan sisa margarin Lalu mixer kembali dengan kecepatan tinggi Hingga adonan menjadi kalis elastis Nah ini sudah kalis elastis ya Saat ditarik kayak gini tidak gampang putus Kemudian bulatkan semua adonan Lalu oleskan margarin ke dalam wadah Kemudian diamkan adonan sampai mengembang dua kali lipat sambil ditutup Nah ini sudah mengembang dua kali lipat ya adonannya Lalu kempeskan adonan Setelah itu bagi adonan Aku bagi adonan menjadi 10 bagian Selanjutnya bulatkan semua adonan Setelah semua adonan dibulatkan Diamkan selama 30 menit sambil ditutup Sambil menunggu adonan rotinya mengembang Aku mau bikin isian cream cheese-nya dulu Cream cheese 200 gram 40 gram gula halus Lalu ini diaduk Hingga menjadi lembut Setelah lembut Masukkan 50 ml wipi cream cair Kemudian aduk kembali Hingga tercampur rata Nah kalau sudah lembut kayak gini Masukkan ke plastik segitiga Sekarang aku mau bikin saus bawang menteganya Ini aku pakai margarin 150 gram yang sudah dilelehkan Lalu 40 gram kental manis 1 sendok makan madu 1 butir telur 30 gram bawang putih yang sudah dicincang kasar Kemudian ini diaduk Hingga tercampur rata Setelah semua rata Masukkan daun parsley 1 sendok makan Lalu aduk kembali Hingga tercampur rata Nah ini sudah 30 menit ya Saatnya dipanggang Ovennya sudah aku panasin 20 menit yang lalu Di suhu 190 derajat Api atas bawah Ini aku panggang selama 25 menit Untuk lama memanggang Disesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah matang Rotinya didinginkan dulu Nah ini rotinya sudah dingin ya Ini aku mau belah 6 bagian atasnya Kemudian semprotkan bahan cream cheese Di semua bagian sisinya Nah setelah semua diisi cream cheese Jelupkan roti satu persatu Kedalam saus bawang menteganya Lalu panggang kembali Selama 15 menit Di suhu 170 derajat Nah hasilnya kayak gini Menurutku ini enak banget Gak bikin enek Karena rasanya ada manis Asem Rasa bawangnya yang kuat Jadi yang buat penasaran Gak usah jauh-jauh ke Korea Bikin aja sendiri di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu kembali di video berikutnya Nia Nia Sampai ketemu kembali di video berikutnya